Intro Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melakukan simulasi penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit Pong Tiku. Pelaksanaan simulasi ini untuk memantapkan kerjasama khususnya tim medis ketika ada pasien. Sementara pemerintah daerah menyiapkan rumah sakit Pong Tiku untuk menangani pasien COVID-19. Melalui kesiapan yang sudah diperagakan dalam simulasi, diharapkan semua tim bisa menangani dengan baik sesuai prosedur penanganan COVID-19. Hari ini saya membuka pelatihan penanganan virus corona atau COVID-19. Dan menurut saya sangat gembira bahwa ada teknik-teknik penanganan dalam COVID-19 ini yang memang memerlukan cara-cara baru, bukan cara-cara seperti penanganan pasien biasa. Dan para pelatihnya di sini, dokter-dokter yang dilatih di Jakarta, yang meyakinkan kita bahwa penanganan COVID-19 di Toraja Utara setelah ada pelatihan ini akan lebih bagus lagi. Yang kedua, saya juga mengamati rumah sakit ini bagaimana ternyata kesiapan kita cukup baik dan peralatan-peralatan KR itu juga sudah siap. Dan saya sudah ingatkan betul pada direktur tadi, supaya alat pelindung diri daripada para perawat kita dan para dokter kita, baik masker maupun tutup muka dan juga sepatu, itu sudah tersedia. Simulasi transfer knowledge COVID-19 kegiatan itu kami sudah adakan dua kali. Yang pertama, rumah sakit pengtikuk, rumah sakit merampak, rumah sakit elim. Kenapa kita adakan itu? Supaya ketika ada kasus, mereka sudah siap untuk menerima pasien itu. Mereka sudah dibekali. Karena kalau tidak dibekali, mereka akan tidak sesuai dengan protak. Jadi mereka sudah diberikan pembekalan. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa mereka tidak pernah mengerti tentang ketika ada kasus COVID-19. Karena kita ketahui rumah sakit laki padada sebagai narasumber, karena rumah sakit laki padada itu adalah sebagai rumah sakit rujukan. Kenapa kita harus kerjasama dengan laki padada, dengan rumah sakit elim, dan rumah sakit pongtiku, dan rumah sakit marampak? Karena kan kita tidak tahu masyarakat. Ketika datang di pongtiku, ketika datang di marampak, ketika datang di elim, harus siap sedia. Karena kenapa? Masyarakat tidak tahu harus dibawa kemana. Walaupun mereka sudah diinformasikan di rumah sakit laki padada. Tapi kan rujukan. Laki padada tidak akan menerima kalau tidak sistem rujukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.